di Indonesia dan selamat sore ya, yang ada di Amerika atau malam, selamat sore dan hari ini 25 Oktober 2019 kita akan melanjutkan pelajaran yang berjudul Pengadilan Pemeriksaan atau Investigative Judgment satu topik yang saat ini sedang berlangsung di surga, dimana segenap penghuni surga yang sedang terlibat di dalamnya dan juga segenap manusia sejak Adam sampai Tuhan Yesus selesai di pekerjaan pengantaranya di Bilik Yang Maha Suci waktu Michael stand up, nama-nama dari setiap orang yang sudah, yang kalau di keabah, keabah type-nya dibuatan Musa, bangsa Israel dulu, setiap orang yang sudah pernah mengambil bagian dalam pelayanan di keabah yaitu mempersembahkan korban untuk pengampusan dosa-dosa, akan mengambil bagian juga akan mendapatkan bagian dalam pelayanan di Bilik Maha Suci pada hari Bedeh Opton demikian juga dengan setelah tidak berlakunya keabah buatan Musa atau keabah bayangan dan mulai berlakunya keabah di surga maka pada dispensasi berlakunya keabah yang pelayanan Yesus di keabah di surga itu setiap orang yang pernah mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadinya dan pada saat itu namanya dicatat di kitab atau di buku kehidupan akan mendapatkan bagian dari pekerjaan pengadilan pemeriksaan apakah namanya akan tetap berada di buku kehidupan? karena iman itu akan dicatat dan dinilai perbuatan dan karakternya perbuatan dan karakternya yang akan membuktikan atau menunjukkan imannya dan apakah dia itu berlayak untuk menerima keabah penekalan yang Tuhan sudah sediakan dan sejarahnya sudah dialami oleh umat-umat Tuhan di mana pada akhir daripada 2300 petang dan pagi saat itulah Tuhan Yesus memulai perkantarannya berpindah dari milik yang suci ke milik yang mahasuci di surga dengan demikian umat Tuhan yang memiliki pengetahuan yang benar akan mengikuti dengan iman dan dikatakan bahwa pesta pernikahan anak domba yang akan berlangsung yang akan berlangsung di surga yaitu pada saat Tuhan Yesus menikah dengan dengan kota suci Yerusalem di mana dia pada saat Daniel 7 ayat 13 dia datang ke hadirat Bapak seketika dia naik ke surga Tuhan Yesus datang ke hadirat Bapak dan kemudian 1844 maaf 1844 Tuhan Yesus datang ke hadirat Bapak untuk memulai pekerjaan pengadilan pemeriksaan untuk memulai pekerjaan pengadilan pemeriksaan jadi saat itu Tuhan Yesus menerima glory atau kingdom lah tetapi belum menerima belum menikah dengan Yerusalem dan orang yang setiap orang yang mau untuk untuk setiap orang yang mau untuk hadir penerima itu harus memiliki harus mengenakan pakaian jubah putih jubah putih jubah kebenaran Kristus kalau tidak maka akan tidak bisa hadir tidak berlayak untuk hadir dalam pesta itu dan pesta itu akan berlangsung pada akhir daripada pengadilan pemeriksaan dan saudara-saudara kita sudah belajar kemarin pada saat Tuhan Yesus pada saat pengadilan pemeriksaan dihadapan Bapak dihadapan anak domba dihadapan malaikat-malaikat sorga dan majelis pengadilan buku-buku akan dibukakan dan ada tiga buku yang sudah kita pelajari yaitu buku pertama adalah buku kehidupan buku kehidupan dimana setiap nama-nama yang nama-nama yang sudah pernah memasuki pelayanan Bapak akan dicatat di situ kita kehidupan bersinaman semua orang yang sudah pernah masih pelayanan Tuhan dan di dalam kitab kehidupan orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba saja yang bisa masuk ke dalam kota Bapak kota Tuhan di dalam Yerusalem dan setiap nama yang akan tercatat di situ adalah nama dari orang yang mengaku pernah yang mengaku menjadikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat mengaku sebagai orang Kristen apakah nama itu akan tetap remain sehingga menerima upahnya itu akan juga dievaluasi atau direview kitab yang kedua yaitu kitab peringatan dimana di dalam kitab peringatan ini setiap perbuatan baik yang detailnya ada di sini yaitu bagaimana pencobaan itu bisa menang dimenangkan dari pencobaan bagaimana setiap kejahatan dikalahkan perkataan yang lemah lembut yang di ucapkan ada tindakan pengorbanan mengalami penderitaan mengalami kesedihan yang semuanya ditanggung karena kristus itu semua dicatat di sini jadi sebenarnya hal-hal ini kalau kita sudah belajar semua dari kacamata righteousness by faith semua hal-hal yang dicatat di dalam kitab peringatan ini ini adalah hasil oleh berdiamnya roh kudus berdiamnya firman Tuhan di dalam kehidupan seseorang yang menyanggupkan dia untuk memulai pengalaman imannya dan menghasilkan perbuatan yang baik dan benar karena pemantuan berkata di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila kita tidak tersambung dengan pokok angur yang benar yaitu Tuhan Yesus maka kita tidak bisa berbuah buah yang akan kita hasilkan pasti adalah buah-buah cinta diri dari mana kita berasal dan itu lah sebabnya apabila kita mau untuk bisa jadi kita punya motivasi bukan untuk mau mengisi catatan dalam kitab peringatan tapi adalah catatan dalam kitab peringatan ini adalah hasil dimana kita mengikuti anak domba Bapak kemana saja dia pergi dengan iman jadi pada saat kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang bekerja di dilitma suci untuk membersihkan keabah surga dari catatan dosa yang sudah diampuni maka kita juga mengikuti dengan iman melakukan perbuatan yang harmoni tindakan yang harmoni pekerjaan yang harmonis seirama dengan pekerjaan Tuhan yaitu kita tinggalkan dosa dengan kuat kuasa dari Tuhan kemudian buku catatan yang ketiga adalah buku catatan dosa dosa manusia dimana setiap perbuatan apakah itu tersembunyi ataupun tidak tersembunyi Tuhan akan membawanya ke pengadilannya dan disini kita kemarin sudah sampai di kata-kata kata yang sia-sia yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman dan kata sia-sia ini berada dalam mencatat ini berada dalam topik mengenai buku catatan dosa artinya kata sia-sia ini akan dicatat dalam buku catatan dosa dan kalau kita lihat ini sangat kelihatan sangat kecil dari kacamata kita sebelum kita membaca tulisan ini ini adalah hal yang kecil dan sangat sering kita lakukan sangat sering kita isi jam-jam menit-menit kehidupan kita dengan hal-hal seperti ini padahal itu akan sanggup untuk membuat nama kita dihapus dari kita kehidupan dengan bomba dan kata yang sia-sia itu kemarin kita sudah bahas itu ya ada joking disitu dan ada kata-kata yang tidak memiliki makna atau tidak memiliki arti untuk keselamatan juga kata-kata yang tidak berdasarkan firman Tuhan yang tidak bermakna bagi kita dan juga bagi sesama kita itu semua kata-kata yang akan kita terkandung dan kita akan lanjut di bawah disini maksud-maksud dan motif-motif yang tersembunyi saya bacakan dulu ini maksud-maksud dan motif-motif yang tersembunyi akan tampak dalam daftar yang tidak boleh salah itu karena Bapak akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan ia akan memperlihatkan apa yang diberikanakan di dalam hati sesungguhnya telah ada tertulis di lapanku atas segala kesalahan mereka sendiri maupun kesalahan nenek moyangnya semuanya serentak firman Tuhan kalau boleh kita lihat contoh di dalam Alkitab cerita mengenai motif yang tersembunyi tapi nyata dihadapan Tuhan kira-kira ada yang mengingatnya cerita mengenai apa itu kak yang bisa dengar kak ya bisa siapa 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 jual itu tanah suami istri siapa lagi Ananias dan Safira Ananias dan Safira iya betul betul sebagaimana ceritanya topik ini iya 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 jadi mereka kan dibilang mereka mau kasih semua kan kepada Tuhan itu untuk membantu pekerjaan Tuhan tapi akhirnya suaminya pertama datang bilang oh ini semua hasil tanah yang mereka jual habis itu dia berdosa meninggal istrinya datang juga mengatakan hal yang sama jadi apa ya secret purposes dengan motif mereka mau berbuat baik tetapi akhirnya istilahnya mau berbuat baik membantu pekerjaan Tuhan tetapi di dalamnya tidak jujur akhirnya semua yang mereka lakukan juga ter terbuka di hadapan Tuhan sama kayak kalau diaplikasikan ke Torang juga kan istilahnya bisa saja Torang berbuat baik melakukan yang baik di hadapan manusia tapi Torang punya motif itu hanya Tuhan yang tahu Kak jadi ini serius sekali ya enggak apa namanya bukan hal yang sederhana atau hal yang apa itu kan namanya cuman hal yang orang tidak tahu gitu ya padahal Tuhan mengetahui motif daripada kita ya oke dan ya kembali lagi ya semua berawal dari motif cinta diri dan di dalam apa namanya penghutbah ya penghutbah penghutbah atau apa 13 E23 dia bilang siapa yang bisa mengubah kayak kita enggak bisa mengubah lah kita punya ini ya kita punya Jeremiah Jeremiah 13 E23 ya kita enggak bisa mengubah kita punya hadiah karakter atau motif sekalipun tanpa apa namanya tanpa firman Tuhan tanpa kuasa Tuhan jadi semua ini pelajaran ini ujung-ujungnya semuanya saling berkaitan satu dengan lain yang berkaitan dengan pemeriksaan righteousness by faith semua ini adalah satu sebenarnya satu yang kita kita bisa labelkan dengan itu ya semuanya adalah satu bagaimana Tuhan mau mengungkapkan keadaan kita dan setelah kita bisa melihat kondisi kita bagaimana kita bisa untuk berubah karena kita sudah melihat pernyataan karakter Bapak kita berubah sesuai dengan karakter Bapak dari situlah kita perlu kekuatan atau terang yang lebih jauh dari firman Tuhan yang akhirnya Tuhan tambahkan kepada kita yang dibilang bahwa waktu terjadi kekecewaan dan diberikan terang mengenai pengadilan pemeriksaan yang sedang berlangsung di surga waktu mereka mengerti peristiwaan sebenarnya dibilang semua itu adalah rencana Tuhan karena mereka harus mengerti itu dan kemudian masih ada terang-terang yang lain yang harus ditambahkan kepada Tuhan terang mengenai sahabat semuanya itu berasal daripada Tuhan jadi kita lihat disini bahwa sama sekali kita punya dalam rencana keselamatan ini bagian daripada kita ini kita sama sekali tidak ada sebenarnya semuanya berasal daripada Tuhan semuanya berasal daripada Tuhan dan betapa tidak berdayanya kita untuk dan tidak berkuasanya kita untuk bisa memenuhi syarat persyaratan yang sangat penamanya sangat tinggi akan pengadilan kemercanaan selanjutnya oke nah sekarang kita lanjut baca setiap perbuatan manusia apakah Lali boleh tolong bacakan setiap perbuatan manusia oke setiap perbuatan manusia diperiksa kembali dihadapan Tuhan dan ditaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan di samping setiap nama dalam kitab-kitab di surga dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri setiap tugas yang tidak diselesaikan dan setiap dosa yang tersembunyi serta setiap kepura-puraan amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan waktu-waktu yang disiasiakan kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas semuanya dicatat oleh malaikat pencatat jadi satu kali 24 jam itu tidak ada yang terlewatan bagaimana kira-kira kita menunjukkan iya betul kak semua tindakan kita semua dicatat ada CCTV-nya setiap di rumah kita rasing-rasing terekord dan setiap perbuatan kita itu hanya ada dua istilahnya dua ini ya X hanya dua dua kelompok ya apakah itu kesetiaan menyatakan kesetiaan atau tidak tidak ada di tengah-tengah tidak ada di tengah-tengah jadi kalau ada perkataan yang salah kemudian itu dia itu ada nanti sebentar kita akan baca kalau perkataan yang sudah dikeluarkan dari mulut itu tidak bisa ditarik lagi tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan perkataan atau perbuatan yang sudah dilakukan dalam satu hari karena itu sudah tercatat dan akan dinilai jadi dengan ini kita bisa kurangnya Tuhan menolong kita untuk lebih didatang lagi dalam setiap perkataan dan setiap tindakan yang kita lakukan itu karena akan ditatat dan dinilai untuk Tuhan dikatkan yang memungkinkan diri sendiri ini banyak sekali hal yang kalau saya secara pribadi pun yang sadar pun saya bisa lihat apalagi yang saya tidak sadari yang terjadi karena hasil tidak berdiamnya firman Tuhan pada hari ini di maka akan terlalu jauh kita tidak perlu harus sampai seperti itu itu ada si Allah yang lebih yang lebih pantas untuk menolong seperti itu padahal berkudus 4 ayat 17 kalau kamu tahu untuk berbuat baik dan tidak melakukannya maka Tuhan berdosa diharapkan Tuhan kemudian setiap tugas yang tidak diselesaikan jadi ada tugas pekerjaan yang sudah kita Tuhan percayakan itu pun tidak diselesaikan itu akan dipercangan menjawabkan karena apa karena resultnya tidak bisa didikmati oleh bersama kita oleh kita sendiri dan juga oleh dalam pekerjaan tidak ada result apa-apa artinya waktu itu terbuang dengan sendirinya tidak ada perkembangan talenta atau target yang benar terjadi pada saat ada tugas yang tidak diselesaikan adalah ini itu langsung teringat dengan secara detail terperinci dalam pendudukan kita kemudian dosa yang tersembunyi dan kita dan Tuhan saja yang tahu itu langsung akan terungkap pekudus dan semua ini kejujian tidak harus kemudian setiap kekura-kuraan kekura-kuraan itu adalah hati kita sebenarnya tidak demikian tapi kita bertindak atau menyatakan seakan demikian itu kekura-kuraan karena kita tidak mau demikian kita berkurang atau kesenangan kita berkurang sehingga kita melakukan kekura-kuraan kemudian Tuhan juga menuju kita dengan teguran-teguran dan kita memiliki itu kita punya waktu yang disiasiakan yang apa namanya perkataan yang perbuatan yang tidak mendawa benefit apa-apa kepada sesama dan kepada keselamatan sesama dan keselamatan kita kemudian kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan jadi Tuhan memberikan kita talenta-talentas masing-masing ada yang sama ada yang kelebihannya di dalam spesifik yang lain ada yang lebih di yang lain semua itu harus kembangkan untuk pekerjaan Tuhan yaitu keselamatan bersama dan keselamatan diri kemudian pengaruh yang disini akan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang dia kontribilis jadi kita sudah mengaku sebagai ematuhan tapi perkesan perbuatan kita pada nyatanya tidak benar orang lain akan dia dia yang dia dia saja yang sudah mengaku begini pemimpin ematuhan tapi masih seperti itu wajarlah saya juga bikin orang lain dikinkin kepada pencobaan mereka akan menyerah karena penaruh yang tidak benar yang kita siapkan itu semua akan diperkeninggarkan kepada kita dan semua ini dikatakan di dalam buku catatan dosa itu catatan dosa adalah yang menambahkan atau mau bertanya menuju Kak Roy bisa orang kasih-kasih contoh misalnya waktu yang tersiasia kesempatan kesempatan yang tidak dikembangkan boleh orang misalnya contoh dalam kehidupan hari-hari itu bagaimana atau semua yang ditulis di sini bagaimana dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa mungkin kita sendiri melakukan itu tapi kita tidak sadar seperti itu jadi boleh mungkin masing-masing atau ada tambahan dari teman-teman saudara-saudara yang kasih contoh kira-kira waktu yang sia-siakan atau kesempatan kesempatan yang tidak dikembangkan karena itu semua dicatat dicatat oleh malaikat-malaikat dan ditulis entah di dalam kalau ini ditulis di dalam catatan dosa ya jadi mungkin ada tambahan Pak Kak Roy apa yang lain-lain bisa coba kasih contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana thank you oke thank you John kira-kira ada teman-teman yang lain yang kira-kira bisa memberikan contoh untuk konteks ini oke jadi kita akan tahu ya dalam satu hari itu kita memiliki tugas yaitu untuk work out our own salvation with fear and trembling which is kita harus gementar bentar jangan sampai saya yang mengerjakan keselamatan saya dengan takut dan bentar artinya setiap menit setiap detik dalam satu hari itu yang Tuhan kasihkan kita kemarin kita sudah belajarkan Tuhan kasih sama kita itu satu hari satu hari kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan mau kasih kita waktu yang sangat pantai yang pasti adalah waktu kita bangun satu hari ini kira-kira hal-hal apa yang tidak berhubungan dengan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan bentar sehingga itu bisa masuk ke dalam kategori ini dari situ yang satu yang mungkin kita bisa sampaikan adalah pada saat kita punya waktu untuk waktu luang dimana kita bisa belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan tapi somehow satu hari itu kita tidak melakukannya kita tidak berdoa tidak watch and pray tidak sederhana saja mungkin begini yang paling sederhana nanti yang lain tambahkan kita harus adanya sebuah pagi dan petang itu itu tidak kita bikin dan kita isi dengan apalah di jam-jam itu yang sudah ditetapkan nah itu contoh sesuatu yang sia-sia yang hal yang sia-sia karena tidak berhubungan dengan keselamatan kita adanya kesempatan itu tidak mungkin ada yang lain mau tambahkan ini atau mau tambahkan yang lain iya kak mau tambahkan ini yang kayak minggu lalu kita bilang yang kita kak Roy sudah bilang kan segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa kan dan kita tahu iman itu adalah kita percaya kepada Tuhan atau dengan kata lain Tuhan ada dalam diri kita kan jadi intinya kalau kita mau bilang satu satu persatu apa yang jadi perbuatan sia-sia itu atau yang dosa mungkin terlalu banyak ya makanya kita lihat aja kira-kira kalau Yesus di dunia ini apa yang dia bikin atau apa yang dia tidak bikin soalnya iya kalau dia ada dalam kita apa saja yang kita bikin perbuatan Kristus itu itu akan ditulis di book of remembrance kan perbuatan baik tapi kalau sesuatu yang gak ada Yesus dalam diri kita akan ditulis di buku catatan dosa istilahnya gitu istilahnya gitu ya kadang-kadang kita aduh kita mau bikin ini salah kita mau bikin itu salah kenapa kita mau berusaha mau bikin mana yang benar mana yang salah istilahnya begitu ya mau pilih-pilih mana kita mau bikin oh ini kita mau bikin ini salah enggak kita mau bikin itu salah enggak bagaimana sekarang kita rubah dengan takut untuk bikin itu atau mau bikin ini dengan cara bagaimana kita minta Tuhan untuk tinggal dalam diri kita sehingga segala sesuatu yang kita bikin itu berkenaan kepada Tuhan tinggal itu sih intinya kalau kita mau cari bagaimana salah bagaimana ini aduh akan banyak banget banyak sekali iya dan gak akan cukup waktu untuk mau bilang mana yang kita mau bikin mana yang boleh mana yang enggak istilahnya gitu mungkin itu Kak terima kasih kita mengayali ada lagi teman-teman kira-kira yang Lali gue sampaikan iya Kak ya kita sangat setuju dengan yang Lali ada bilang itu betul karena kalau kita tahu prinsip Alkitab kita tahu kehidupan Tuhan Yesus karena kayak gini ya korang mau bikin apa mau bikin A B apakah A dan B itu benar atau salah well korang gak tahu kan kalau misalnya korang gak baca firman Tuhan gak belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus karena bagaimana roh suci mau ungkapkan ke korang mau tegur korang ini benar ini salah kalau korang sendiri pun gak pernah baca kayak begitu ya jadi istilahnya don't more korang baca firman Tuhan don't more firman Tuhan bertiam dalam kita lebih banyak kita tahu apa yang Tuhan punya permintaan dalam kehidupan kita sehari-hari kalau korang gak baca don't more saya gak tahu ini mana ini waste opportunity ini ini mana yang apa unimprove opportunity itu yang kayak bagaimana tapi Tuhan itu akan tunjukkan dengan orang mempelajari akan firman Tuhan dan Tuhan pasti akan ungkapkan itu kepada kita masing-masing thank you Kak Roy thank you Joy puji Tuhan ya dengan fondasi righteousness by faith kita bisa mengerti apa yang dituntut oleh pengadilan pemeriksaan itu kita pernah ya kita mungkin ya kita kita pernah alami dulu gimana ya pada saat kita sudah aktif belajar dan misalnya belajar sekolah sabat dan kita sudah aktif mengembalikan pertuluhan aktif ke air dan lain-lain semuanya kemudian pada saat itu kita sudah merasa aduh kita ini sudah setengah kaki atau sudah mudah kaki ini di surga ini sudah siap nah itu itu juga salah satu tendensi bahwa sebenarnya kita itu sedang melakukan sesuatu yang baik tapi sebenarnya yang secara kita sadar tidak sadar itu motifnya sebenarnya tidak benar karena ini lebih dalam lagi kan kita mau lihat bahwa sebenarnya pada pada dasarnya haknya Kristus yang diperlihatkan nah pada saat kita merasa seperti ini kita merasa sudah disucikan dan sudah siap padahal Tuhan bilang semakin kita melihat pada Kristus apapun yang baik dan benar yang kita sudah lakukan walaupun itu juga dengan kuasa Tuhan kita tetap akan menemukan bahwa masih banyak yang harus kita pelajari dari penurahan kerendahan hati kelemah-lembutan Kristus dan kita tidak akan akan sampai kepada posisi aman atau posisi dimana kita ini sudah benar kita akan terus merasa bahwa kita ini perlu pimpinan daripada Kristus yang itu terus melajari daripada Tuhan dan dengan ini apa namanya para seturan beramu bahwa kita bisa jamin dalam kalau kita tidak meng-indouse pikiran kita sudah disucikan dan memang kita merasa bahwa semua itu adalah penggunaan Tuhan bahkan motif untuk membuat benar Tuhan yang kasih maka kita akan bisa terus menuju bintang repudus untuk bekerja di dalam tapi sedangkan pun kita bisa berbuat di hadapan orang kita berbuat baik tapi kita tidak sebenarnya sedang mencari Tuhan sebelumnya itu pun akan bisa menunjuk kita kepada perasaan bahwa kita ini sudah benar sudah berbuat benar padahal itu sebenarnya ketika dipertanggungjawabkan nanti dibuka itu motif kita itu kita tidak bisa liruskan tanpa adanya Kristus dalam kita jadi artinya tanpa Kristus dalam kita sekalipun kita berbuat kebajikan itu pasti kita akan dituntun kepada pembaharan diri itu sampai bahkan sampai ke situ ya kita bisa terjadi di kita iya kak pak halo kak silahkan iya sebentar sedikit makanya sama yang Rai bilang tadi kan kita ingat yang ada bukan peribahasa apa ya mereka bilang kalau begini kalau kita tanam rumput belum tentu kita mau panen gandum kan pasti kita panen rumput tapi kalau kita tanam gandum rumput juga akan istilahnya begitu jadi sekarang kita tahu perbuatan sia-sia itu banyak banget kita tahu misalnya apalah ya untuk cuman habiskan waktu di sosmed misalnya itu pasti waktu sia-sia kan istilahnya itu pasti begitu tapi perbuatan baik juga itu bisa juga itu baik atau bisa itu juga sia-sia bisa itu juga sia-sia kalau gak ada krisis kan makanya di awal sudah Kak Roy bilang juga jadi takut kalau-kalau kita yang bikin itu walaupun itu perbuatan baik kalau kita yang bikin itu tetap tercatat di buku catatan dosa makanya ayah Yud aku tidak mengenal kamu kan aku tidak mengenal kamu karena Tuhan bukankah kami sudah makan bersama-sama dengan kamu bukankah kami dengan kamu begini pasti akan kami itu akan keluar pasti kalau memang iya kan pasti kata-kata kami itu akan keluar kalau memang iya betul halo kak sorry iya ada hilang-hilang lalik tes suara tadi oh iya iya jadi seperti itu jadi kalau makanya kembali ke perutanyaan tadi kalau yang sia-sia pasti kita sudah tahu dan yang baik pun akan menjadi sia-sia kalau apa kita tidak ada Tuhan di dalam kita intinya itu aja sih jadi bahas treatment sederhana yang apa yang Joy bilang yang kemarin itu kita tidak mungkin bisa memberikan sesuatu yang kita tidak mampu kita tidak memiliki kita tidak memiliki kebenaran kita tidak memiliki kebaikan mana bisa kita bisa melakukan yang baik dan benar walaupun kenyataannya kelihatannya kita melakukan itu padahal kita sedang tidak mencari Tuhan sebelumnya kita tidak sedang memanah Tuhan tapi kok kita bisa bikin itu jangan salah pasti ujung-ujungnya kita akan merasa kita itu lebih benar dari orang lain pasti akan di Tuhan terima kasih oke kita lanjut nanti boleh silahkan ditambahkan karena masih dalam buku yang sama oke kali ini mungkin ada Kak Lady apakah boleh baca mulai dari hukum standar mulai dari hukum standar hukum hukum Allah hukum Bapak hukum Bapak adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia di uji dalam penghakiman itu orang bijak itu berkata takutlahkan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap merah terus kak ya halo kali ini boleh dilakukan ya tadi ya tadi atau ada mau langsung respon juga silakan kak dengu ya screennya sedang sharing ini gak bisa lihat kak gak bisa boleh kak orang lain dulu nanti saya oh ya lanjutnya thank you iya kak gak apa-apa apakah tante esten tante erli kak tante erli boleh lanjutkan oke karena mana-mana yang mana ini karena karena ya karena Allah akan membawa oh hilang lagi oh hilang-hilang ya oke gak gak bukan hilang-hilang karena aku pakai telpon jadi tiba-tiba mengecil oke karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi entah itu baik entah itu jahat pengkhutbah 12 ayat 13 dan 14 rasul yakobus menasihatkan saudara-saudaranya berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang yakobus ayat 12 mereka yang di dalam pengadilan dianggap layak akan mempunyai bahagian dalam kebangkitan orang-orang benar Yesus berkata mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan di dalam kebangkitan dari antara orang mati mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan lukas 20 ayat 35 dan 36 dan sekali lagi ia menyatakan bahwa mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal John 5 29 orang benar yang mati tidak akan dibangkitkan sebelum pengadilan dan penghakiman itu selesai pada saat mana mereka dianggap layak mendapat kebangkitan kepada hidup oleh sebab itu mereka tidak akan hadir secara pribadi pada persidangan bila mana catatan mereka dipereksa dan kasusnya diputuskan oke sampai situ dulu terima kasih tante nah sekarang disini bagaimana dengan orang oke ini sudah jelas ya bahwa hukum Tuhan adalah standar atau ukuran dimana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman itu dan kita sudah belajar ya bahwa hukum Tuhan itu bersifat rohani artinya bukan hanya literal yang dicatat oleh 10 hukum tetapi itu mencakup semua yang kita katakan pikirkan dan lakukan semua hal yang kita katakan pikirkan dan lakukan itu akan dihakimi itu artinya hukum itu bersifat rohani salah satu contoh misalnya kita sanggup untuk berbuat baik tapi kita tidak melakukannya itu kita sudah berdosa kemudian kita melanggar hukum kesehatan sehingga tubuh kita sakit dan juga kinepadanya kita meninggal tidak sebelum waktu yang Tuhan tentukan meninggal itu kita sudah melanggar hukum Tuhan melanggar hukum kesehatan sama dengan melanggar hukum moral karena pada ujung-ujungnya kita seperti membunuh diri kita sendiri itu itu artinya hukum moral hukum Tuhan itu bersifat rohani karena dia mencakup segenap aspek dalam kehidupan kita itu cukup untuk mengadili kita oke oke kemudian di bagian bawah sini yang tadi sudah dibacakan adalah bahwa orang benar yang mati tidak akan dibangkitkan sebelum pengadilan dan pengakiman itu selesai karena dibilang orang benar itu akan mengalami kebangkitan yang pertama kan dia akan mereka akan mengalami kebangkitan yang pertama tapi kebangkitan yang pertama tidak akan pernah terjadi sampai pengadilan pemulisan itu selesai karena setiap orang harus dihakimi dulu baru bisa ditentukan siapa-siapa yang akan mengalami kebangkitan yang yang pertama kemudian disini jelas bahwa orang benar yang sudah mati ketika penghakiman ini berlangsung di surga mereka tidak hadir secara pribadi ketika buku-buku mereka dibutakan tetapi mereka akan hadir melalui catatan buku mereka mereka akan hadir melalui catatan buku mereka sedang tidur tapi catatan dari buku peringatan dan buku catatan dosa itu menjadi kesekian bagi mereka apakah mereka akan tetap di buku kehidupan atau akan di remove dari situ oke silahkan adanya mau tanya itu tadi oke pengadilan kebangkitan sebelum kebangkitan yang pertama kan tadi yang kamu bilang berarti ini penghakiman pengadilan dan penghakiman maksudnya yang sekarang ya sebelum Yesus datang sebelum Yesus datang lagi kedua kali gitu kan iya iya dan penghakiman itu kan sekarang sedang berlangku berlangsung mulai tahun 22 Oktober 1844 sampai Tuhan Yesus berdiri sampai Michael stand up itu durasi ya itu yang sedang berlangsung sekarang oke thank you thank you makasih oke nanti kita akan baca yang kita highlight saja saya yang sudah di highlight supaya untuk ini ya saya punya point oke apakah tidak ada yang mau tambahkan lagi baik kalau tidak ada belum ada siapa yang belum ya Kak Cil Kak Cil ya Kak Cil apakah Kak Cil di Tondano boleh baca Kak iya silahkan Kak kalau untuk ini baca satu paragrafnya Kak oke yang kita highlight Yesus akan muncul oke Yesus akan muncul sebagai membela mereka memohon atas nama mereka kepada Allah jika seorang berbuat dosa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak itu Yesus Kristus Yesus Kristus adil Yohanes 1 Yesus 2 sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya tetapi di dalam surga berdiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita Ibrani 9 ayat 24 karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka Ibrani 7 ayat 25 oke thank you Kak jadi ini sudah kita bahas ya jadi Tuhan Yesus sebagai pembela itu dan memohon atas nama kita kepada Bapak itu ya ini di Ibrani 9 ayat 24 inilah ayat kunci ya kalau tidak salah inilah ayat kunci pengertian mengenai Tuhan Yesus sedang ada sedang salah satu ayat kunci ya yang Tuhan Yesus masuk ke bilik yang maha suci di surga yang dibaca oleh yang Tuhan bukakan bagi pionir kita bagi pionir kita jadi disini pengertian akan akhir dari 2003 petan dan pagi mereka mengerti bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah sedang masuk ke dalam bilik ke dalam keabah di surga yang bukan merupakan tangan buatan tangan manusia jadi mereka mengerti bahwa oh ada keabah di surga dimana Tuhan Yesus masuk disitu jadi di situ pekerjaannya apa disitu Tuhan bukakan bahwa dia sebagai pengantara antara kita dengan Bapak Kak Roy makanya Kak ini kan Yesus sebagai pengantara kita kan pembela pertanyaannya bagaimana Yesus membela kita apakah kan setiap dosa itu gak ada ampun istilahnya kan kita semua dosa dibenci apakah setiap ada dosa Yesus membela dengan kata lain oh dia kok ada badusta gara-gara ini jadi istilahnya mau bela kita jadi kalau mau sebagai pembela segala dosa kita atau kesalahan kita dia mau bikin bagaimana supaya bisa berkenan kan tapi caranya gimana apakah kita mau bikin alasannya ini ada excuse karena begini atau seperti apa dia mau bela kita berkenan oke ada yang ada mungkin yang lain yang mau ini bagaimana caranya halo halo kak ya jadi untuk Yesus itu sebagai pembela of course ya kalau kita berbuat dosa gak mungkin Yesus mau bilang kita mengerti lalik punya pertanyaan jadi gak mungkin Yesus bilang oh dia berdosanya dosa putih it's okay something like that jadi pembela itu kalau kita lihat bahasa Inggris kan sebagai advocate sebagai advocate advocate itu kalau bahasa Indonesia itu sebagai pengacara penganjur penyokong makanya pembela itu ada lagi kita bisa lihat dalam dua hal kalau kita lihat di buku Wahyu itu dia bilang saya counsel kamu untuk membeli white raymond membeli gold dengan apalagi ada tiga itu kan jadi pembela itu adalah Yesus berada di samping kita dan dia bilang kalau kamu mau menghadap di pengadilan ini loh yang kamu perlukan jadi istilahnya sebagai pengacara jadi dia kasih persyaratan dan istilahnya dia kasih apa hal-hal yang orang perlu untuk bisa kalau di dunia ini kita kasih misalnya di dunia ini supaya tembuslah di dalam pengadilan kayak begitu jadi dia bilang saya kasih counsel saya kasih anjuran kasih nasihat kepada kamu untuk membeli emas supaya kamu dan kamu harus ada baju putih kamu harus kamu punya mata harus ada dianoint dengan eyesal jadi itu Yesus sebagai pengacara kita kasih oke ini tiga hal ini yang akan membuat kamu bisa melewati di dalam di dalam pengadilan kayak gitu dan kalau kita bisa lihat dalam pembelah yang lain pembelah kalau kata pembelah bahasa Indonesia juga kita bisa lihat juga dimana di wahyu tujuh yang itu empat mata angin itu sudah mau dilepaskan tapi Tuhan Yesus bilang tunggu 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 hold hold istilahnya jangan dulu jangan dulu jangan dulu terus dia bilang sama fathernya father my blood my blood my blood my blood sampai empat kali kan dia bilang gitu jadi istilahnya jangan dulu lah Tuhan saya punya darah saya punya darah saya punya darah jadi kita bisa lihat disitu Yesus punya peranan untuk menolong kita itu dia punya kerinduan untuk menyelamatkan kita itu kan kalau kita lihat itu aduh sangat luar biasa sekali ya istilahnya he's willing to do everything untuk untuk kita bisa tembus dalam investigative judgment untuk kita bisa lewat untuk kita bisa di approve kayak begitu sudah kasih hal-hal yang kita harus punya untuk di dalam pengadilan sudah apa minta sama Bapak tunggu-tunggu kasih kesempatan kasih kesempatan itu saya bisa saya bisa lihat dimana dia itu sebagai pembela give them another chance another chance saya belum lihat ada seal belum ada seal kasih waktu lagi kasih waktu lagi jadi untuk you know jadi kita bisa lihat peranan Tuhan Yesus yang ada disitu sebagai pembela pengacara counselor untuk untuk kasusnya kita supaya kita menang karena kita tahu di dalam pengadilan itu ada setan kan yang sebagai penuduh dia accuser terus-terus menuduh menuduh tapi Tuhan Yesus terus kasih harus ada ini harus ada ini harus begini Tuhan Yesus kasih kesempatan kasih kesempatan kayak gitu jadi itu kita bisa lihat peran Tuhan Yesus sebagai pembela mungkin ada yang lain yang mau kasih tambahkan thank you thank you gimana Lee iya kak jadi kalau ini kan kalau korreksi ya kalau saya salah ngomong jadi kan disuruh kayak Joy bilang tadi kan dia sudah kasih dia advocate itu jadi dia kasih solusi bagaimana supaya kamu bisa menang misalnya di pengadilan kalau kita kalah kan kita masuk penjara kalau kita misalnya menang kita bisa bebas istilahnya gitu kan ini kita kan lagi dituduh kan oleh setan bahwa dosa kita ini-ini dan kita harus istilahnya kalau di dunia ini kita masuk penjara lah atau dihukum matilah dan ini ada advocate atau pembela ada Yesus Yesus bilang solusinya supaya kamu bisa supaya kamu bisa bebas kayak tadi kan air sal minyak dengan jubah putih kan jubah jadi kalau kalau kita sudah belajar minyak melambangkan karakter Kristus juga bisa baju melambangkan apa namanya kebenaran Kristus atau righteousness righteousness righteousnessnya Kristus jadi kayak minyak baju itu kayak kayak sama aja karakter Kristus lah jadi dia sudah kasih solusi bahwa supaya kamu bisa menang istilahnya saya yang harus bekerja supaya kamu bisa menang karena perbuatan kamu bapak atau hakim itu akan nilai segala sesuatu yang kamu mau bikin mau pembelaan apapun kamu tetap salah karena kamu seperti itu kan ini sudah kita belajar dulu jadi bagaimana supaya kamu bisa bebas atau kamu bisa menang ya itu biarkanlah saya yang ada di dalam kamu karena saya sudah menang istilahnya begitu jadi sudah ada pengalaman orang yang menang dan saya yang ini yang tertuduh ini saya harus biarkan yang menang itu di dalam diri saya makanya ada lagu bilang percaya yang menang kan percaya yang menang artinya yang sudah menang yang percaya yang menang itu siapa yang Yesus yang sudah menang yang harus kita percaya yang membiarkan diri kita dia ada di dalam diri kita supaya kita bisa menang jadi solusinya dia membela kita yaitu dengan cara apa dia menjadi kita istilahnya dia di dalam kita agar kita bisa menang istilahnya begitu mungkin bisa dapat ya ya thank you sorry ada ya sebelum Wanda mau tambahkan jadi itu dia semua itu adalah bagaimana cara Tuhan Yesus itu mau membela kita supaya kita dihadapan Bapak apa namanya Bapak mengerti ya Bapak mengerti Bapak tahu semua semua yang sedang berlangsung apa yang anaknya Tuhan Yesus lakukan Bapak mengerti tetapi dalam hal ini memang Tuhan Yesus juga sendiri harus memberi pernyataan kayak tadi Joy bilang harus Tuhan Bapak Bapak tahan dulu tahan dulu ini darah dan sambil menunjukkan mengangkat tangannya yang bekas disini yang sudah bekas ada luka wounded hands di hadapan Padre sehingga Bapak akan menahan itu supaya umat Tuhan itu bisa diberikan tambah waktu dan juga apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dia punya kehidupan selama di atas bumi bisa kita lihat untuk kemudian bisa mengubahkan kita dan pertandangan waktu itu Tuhan kasih dan telah ada juga dikasih silahkan terima kasih kita hanya menambahkan apa yang Kak Juri dan Lali bilang tadi bagaimana Tuhan menjadi pembela itu Tuhan Yesus menjadi pembela di hadapan Bapak itu juga bisa bisa kita lihat dari waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ada rencana keselamatan tapi kita tahu bahwa rencana keselamatan itu sudah Tuhan Yesus buat sebelum ada kejatuhan tapi kan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah melihat di end from the beginning kita ingat kita ada baca bukan kerinduan yang bab 1 dari 6 buku itu 8 buku buku pertama sejarah para nabi sejarah jadi disitu bahwa rencana keselamatan itu sudah ada sebelum manusia berdosa dan itu diaktifkan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan dari rencana keselamatan ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus dengan dia buat rencana keselamatan itu adalah satu bentuk dari pembelaan dia juga kepada Bapak bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak ada rencana keselamatan sudah pasti kita sudah binasa untuk lawa-lawanya dan itu terjadi setelah bisa kita lihat waktu Tuhan Yesus lahir Tuhan Yesus selama dia hidup dia menjadi teladan bagi kita dan dia mati di kayu salit itu kayak satu paket dan yang terakhir itu dia di surga bukan berarti dia punya pekerjaan selesai di dunia tapi di surga dia jadi pengantara lagi antara kita dengan Bapak jadi itu apa namanya bukti Tuhan Yesus menjadi pembela untuk kita juga dia 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 buat itu rencana keselamatan dia lakukan dia hidup di dunia dia mau rela mati di sangat orang berdosa dan dia mati di kayu salit dan apa namanya selama dia punya kehidupan dia tidak hentinya-hentinya untuk memberikan peladan bagi kita supaya kita mau melihat terus kepada Tuhan Yesus untuk kita bisa apa namanya bisa mencontohi apa yang dia buat dan kayak Lali bilang Tuhan Yesus Tuhan Yesus bekerja di dalam diri kita untuk menghasilkan kita punya penyurutan jadi semua itu Tuhan lakukan supaya kita bisa menurut dan ketika Tuhan Yesus berdiri kita tidak terdapatkan satu titik dan bisa dihadapan Bapak jadi istilahnya Tuhan Yesus kalau bahasa ini jor-joran dia bikin semua ini untuk keselamatan kita jadi apa yang dia bisa bikin selagi masih ada kesempatan dia buat itu agar supaya kita semua ini bisa selamat itu yang akan bela untuk kita terima kasih terima kasih jadi kalau kita mau kembali kepada pelayanan Tuhan Yesus pelayanan Imam di milik di milik sucian pada hari pendamaian Imam berhadapan dengan siapa pada satu Imam besar imam besar setahun sekali Tuhan Kak iya imam besar sebenarnya dia itu berhadapan di hadirat Tuhan dimana waktu dia masuk ke bilik mahasuci di Kaabah waktu itu imam besar berhadapan dengan hadirat Tuhan dan kalau ada dosa yang tidak diampuni sesali dan diampuni dari umat Tuhan bangsa Israel bisa-bisa imam besar akan mati dan waktu itu itu adalah hari waktu hari pendamaian itu imam besar mau menyelesaikan apa catatan dosa yang yang sudah diampuni jadi catatan dosa itu setiap orang yang berdosa membawa korban makaran di dalam pelayanan di bilik suci dan di alaman menyajiskan Kaabah dengan catatan dosa yang tidak diampuni dosa diampuni pada saat orang mengaku dosanya bahwa domba dosa diampuni tapi catatannya masih mengotori Kaabah sehingga pada setahun sekali harus dihadapan kepada Bapak dan pada saat itu Tuhan Yesus dia secara simbol atau imam besar secara simbol berhadapan dihadapan Bapak untuk mengantarai atau menjadi pembela kepada Bapak dan waktu ini secara simbol dihadapan di belak inilah mereka sudah membawa kalau secara bahasa type bahasa Kaabah duniawi Bapak mereka sudah membawa korban bakaran sebagai bukti penyesalan mereka atas dosa mereka dan semua catatan dosa sudah berdiam di Kaabah apabila Bapak berkenan hapuskan dan kalau Bapak berkenan maka imam besar akan keluar tanpa mengalami kematian dan akhirnya catatan dosa itu akan diperlukan kepada Kambin Asasel dan disini dibilang bahwa bagaimana hal yang sama dengan pengakuan dosa dengan zaman dispensasi di bawah dispensasi Kaabah Surga yaitu dia bilang apa? dia bilang korban sembilian kepada Tuhan ialah korban sembilian itu kan di halaman yang korban harian tapi untuk zaman kita adalah ketika Tuhan sudah masuk ke bidik suci di surga dia bilang korban sembilan kepada Bapak ialah jiwa yang hancur hati yang patah dan remuk jadi pada saat kita hati kita hancur dan remuk karena dosa-dosa kita kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan ini akan dicatat di tangan Tuhan di atas dia bilang Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka jadi dosa yang Tuhan Yesus tidak ignore Tuhan Yesus di hadapan Bapak bukan dia ignore kesalahan kita bukan dia tutup mata itu ada penyelesaiannya dibayar itulah sebabnya penyelesaiannya itu darahnya dia makanya dia bilang apa? dia menunjuk dia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapak waktu dia angkat tangannya dia bilang Bapak tahu bahwa inilah bayaran atas dosa yang mau yang sudah ditanggung oleh anak saya berdasarkan itu maka Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mereka sudah menyesal sudah menyesal dan proses ini sedang berlangsung sementara waktunya sudah menghabis dan tadi Joy ingatkan Tuhan Yesus bahkan meminta perpanjangan waktu perpanjangan waktu dan semua ini adalah tindakan Tuhan Yesus dalam membela kita di hadapan di hadapan Bapak jadi semua yang sudah sudah ada mengambarkan tadi semua mengambarkan bagaimana Tuhan Yesus di hadapan dan ini kita sudah langsung lompat ke paragraf yang halaman ke 15 yang di halaman 12 ada lagi yang masih mau menambahkan selera kita baca saya mau bacakan pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan kehidupan semua orang yang percaya pada Yesus diperiksa kembali di hadapan Bapak mulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi dan ditutup dengan yang masih hidup setiap nama disebutkan setiap kasus dipercaya dengan cermat ada nama-nama yang diterima artinya pertobatannya diterima dan buku catatan dosanya dihapus dan namanya akan remain di buku kitab kehidupan ada yang ditolak sebaliknya dari yang tadi bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab-catat yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan dan catatan perbuatan perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku keringat aduh jelas kali ya jika ada saudara dan saya kita mengaku kita mau mengikut Yesus maka nama kita akan dicatat di dalam kitab kehidupan namun kemudian kita masih hidup maka perbuatan kita membuat kita akan iman kita dan apabila pada akhirnya kita masih ada dosa yang belum diampuni atau masih ada catatan dosa kita catatan dosa maka semua perbuatan benar perbuatan baik hasil hasil dari pekerjaan berkudus yang dicatat di buku peringatan akan dihapus dan catatan dosalah yang akan memberi kesatian kepada kita untuk akhirnya nama kita dihapus dari buku hidup ini memang adalah suatu harus fokus setiap saat setiap waktu tapi ini bukan sesuatu hal yang yang apa namanya yang istilahnya beban itu ini adalah satu kebahagiaan satu kecinta untuk berjalan bersama dengan Tuhan atas apa yang Tuhan sudah terbuat bagi kita dalam menikuti Yesus bukan menjadi beban dan rasa takut Tuhan dibilang jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat tidak akan ingat lagi jadi kalau kita faithful till the end maka kebenar kebuatan benar kita akan menjadi kesaksian tetap tapi kalau sebaliknya tidak faithful maka kata-kata dosa akan bersaksi bagi kita jadi kesaksian oke ada yang mau memberi tambahan boleh langsung dikatapun ya kalau ada teman-teman memberi tambahan oke ada yang mau bacakan Wanda baca dari semua orang yang telah berbuat dosa sampai dibalas ini oke semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengandil darah Kristus sebagai korban pendanaan mereka mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan dalam cikap-cikap di surga oleh karena mereka telah memperoleh bahagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Bapak maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal Tuhan menyatakan melalui nabimu saya aku akulah dia yang menghapus dosa pemberontakannya oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat mengingat dosamu di saya 4.3 ayat 25 Yesus berkata barang siapa menang dia akan dikenakan kekain putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat siap orang yang mengakui aku di hadapan manusia aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga mati 10 ayat 32 ayat 33 ini ada mungkin ada pertanyaan bagaimana caranya kita mengaku Tuhan di hadapan manusia atau bagaimana caranya kita tidak mengaku Tuhan mengaku Bapak di hadapan manusia bukan kira-kira bagaimana ini ini kak halo kak ya go ahead ini kalau kita mau lihat kita yang gak bisa ambil cuma dari bawahnya aja yang mengaku aku konteksnya kan dari pertama kan kak jadi jadi pas sebenarnya kalau pas belajar kita baru bisa ngerti pas baca ini ini semua kita bisa lebih terbuka pikiran kita karena kita lihat deh semua kata kuncinya ada disini sebenarnya jadi tadi kan dibilang kak kalau kita tidak bertobat pada karena sebelumnya kita tidak bertobat buku kita akan dihapuskan dari kitab kehidupan dan nama kita akan dihapuskan nama nama kita akan dihapus dari buku kehidupan dan perbuatan-perbuatan baik kita tidak akan diingat lagi kan atau kita punya righteousness nah akan dibilang lagi perbuatan baik kita akan sia-sia artinya di book of remembrance juga kita dihapus ya kak ya betul jadi dua buku yang dihapus kalau kita tidak bertobat dua catatan buku kehidup iya catatan kita catatan dua buku yang dan catatan perbuatan baik di buku peringatan iya nama kita di buku kehidupan dan catatan perbuatan baik di buku peringatan kan iya iya begitu ya kak iya iya kalau kita tidak bertobat ya nah sekarang tidak faithful to the end ya tidak faithful to the end iya katanya kan di kata awalkan bertobat kan nah sekarang di paragraf ini dibilang semua orang yang bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh sekarang ini orang yang bertobat jadi orang bertobat itu apa oleh iman mengambil arah krisis sebagai koran peneman mereka jadi bertobatnya dengan cara apa iman kepada krisis dan kita sudah belajar dari arti jones iman itu adalah apa ada yesus dalam hati kan iya makanya selalu iman itu seperti apa itu ada yesus dalam kita berarti kalau kita mau bertobat ada yesus dalam kita kan sekarang kita mau yang tadi Kak Roy perpertanyaan bagaimana kita mengakui mengakui Tuhan di hadapan manusia apakah iya bagaimana kak iya mengaku Tuhan atau menyangkal Tuhan bagaimana iya mengaku atau menyangkal Tuhan di hadapan manusia artinya bagaimana bingung juga apakah kalau kita membela Tuhan mati-matian itu berarti kita tidak menyangkal Tuhan kita mengaku tidak libit point iya apakah kita berseru-seru kamu sudah berbuat dosa harus seperti ini kembalilah apakah itu membela Tuhan di hadapan manusia bukan makanya konteksnya di atas iman apakah kita ada iman di hadapan manusia sehingga kita orang bisa melihat iman kita atau dengan kata lain ada Yesus dalam diri kita dan kita treat orang dengan Yesus dalam diri kita itu berarti mengakui Tuhan kepada manusia karena apa dia melakukan apa yang Tuhan Tuhan mau lakukan di dia kan kalau ada Tuhan yang dia melakukan kepada manusia begitu juga Tuhan akan Tuhan tidak akan menyangkal dia ini kan yang bikin Tuhan bukan istilahnya begitu ya jadi bisa ngerti ya bahasa tidak yang lalu menyatakan begini Christ in me maka saya akan mengaku Tuhan di hadapan manusia ah iya Christ not in me saya akan menyangkal Tuhan di hadapan manusia melalui buah-buah buah-buah itu dihasilkan berdasarkan kehadiran Tuhan atau tidak tapi memang kita akan dihakimi berdasarkan buah-buahnya yaitu perbuatan kita thank you itu bahasa yang paling sederhana yang lalu menyatakan dan dihubungkan dengan pelajaran Jesus by faith di faith seperti apa kita tidak bisa mengatakan karena bahkan ada orang yang kita lihat berbuat baik sebenarnya sedang menyangkal Tuhan karena dia sebenarnya tidak Christ ini itu motifnya kita tidak bisa menilai makanya paling sederhana adalah kepada yang root of dia punya akar daripada semua itu adalah apakah ada iman Yesus di dalam kita maka perbuatan kita akan menimikan Bapak di surga atau kebaliknya terima kasih 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 ada yang mau menambahkan lagi mengenai poin ini iya Kak mau tambah jadi kalau mau tambah yang Lali ada bilang juga bagus sekali poinnya jadi kalau kita lihat kan kembali lagi ke investigative judgment itu kan dimulai dari tahun 1844 kan Kak Roy dan itu dalam periode di Laodekia kan di last period iya kan jadi dalam periode Laodekia 1844 sudah dikasih disitu bahwa Tuhan counsel atau kenapa dia bilang I counsel karena kamu sekarang berada di investigative judgment ada dalam pengadilan makanya saya sebagai kamu punya counselor nah untuk tambahkan itu itu di wahid 3 18 terus saya counsel kamu untuk kasih tadi semua emas baju putih kasih eye solve supaya kamu bisa menang ke dalam pengadilan tetapi kalau kita connect dengan righteousness by faith di ayat 20 Yesus bilang saya berdiri di pintu kalau ada yang dengar saya akan masuk di luar jadi istilahnya untuk kamu menang pengadilan kamu harus membiarkan saya masuk di dalam karena saya punya kemenangan lah atau kan tadi kan orang yang menang Tuhan akan Yesus akan confess kita punya nama di hadapan Bapak menang ke tangannya yang bekas betul nah di ayat 20 saya berdiri kalau kamu dengar saya akan datang dan masuk terus abis itu di ayat 21 dijanjikan siapa yang menang dia akan duduk bersama-sama di dalam apa namanya bersama saya dalam tahta sebagaimana saya menang jadi untuk memperoleh kemenangan dan nama kita di confess di hadapan Tuhan atau di seluruh surga itu emang kuncinya righteousness by faith Tuhan Yesus yang ada di dalam kita yang melakukan semuanya itu karena kalau kita lihat di Matthew 22 itu yang diperiksakan yang mau dilihat apa wedding garment kamu ada righteousness of faith atau enggak apa Yesus yang ada di dalam kamu atau enggak ya kan dan itu dimulai dari tahun 1844 di investigative judgment persiapan wedding garment itu harus mengerti pekabaran ini betul betul ya itu jadi kalau mau dikonek-konek semua itu semuanya itu balik-balik lagi ke righteousness by faith makanya Ellen bilang third angel's message righteousness by faith justification by faith is the last message of mercy karena itulah message kita terakhir untuk di masa kita di investigative judgment thank you Karol oke puji Tuhan terima kasih jadi saya baca saya bacakan ya yang di highlight ini pengadilan surgawi pada waktu nama-nama dimasukkan dalam kitab kehidupan yang dimasukkan dalam kitab kehidupan diperiksa ulang dihadapan hakim seluruh dunia ini jelas ya artinya nama-nama yang akan nama-nama yang namanya akan dibacakan untuk dihakimi di pengadilan pemirsaan adalah nama yang nama dari setiap orang yang sudah tercatat di kitab kehidupan yaitu setiap orang yang pernah mengaku nama Tuhan dihadapan Tuhan atau dihadapan manusia pengantara ilahi menyampaikan permohonan agar semua mereka yang telah menang oleh iman dalam darahnya diampuni pelanggaran-pelanggaran mereka agar mereka dikembalikan ke tempatnya di Eden dan di Makotai sebagai kewaris bersama dia atas pemerintahan yang dahulu ujung-ujungnya tujuannya adalah Tuhan Yesus mau kembalikan kita seperti sedia kalah di tempat bagaimana nenek moyang kita berada di Eden sehingga boleh mewaris menjadi pewaris pewaris kewaris kelebihan Tuhan kemudian dia meminta kita meminta untuk umatnya bukan hanya pengampunan dan pembenaran yang penuh dan sempurna tetapi memperoleh bagi yang dalam kemuliaannya dan memperoleh tempat diri kita sekarang jadi Tuhan Yesus memohon pada Bapak bukan hanya juga meminta pengampunan dan pembenaran tapi Bapak empatkanlah mereka kembali ke tempat ke tempat dimana saya akan berada kerajaan saya yang diri yang akan diberikan kembali kepada saya dalam konteks untuk yang ras yang sudah pernah hilang ini tempatkan mereka dalam bagian kemuliaan yang akan kau berikan kepada saya aduh ini sepertinya pekerjaan dan ini kita baca paragraf terakhir saya bacakan oh ini sudah yang kita sudah baca tadi tapi kita baca ya sementara Yesus memohon bagi orang-orang yang menerima rahmatnya tetan menuduh mereka dihadapan Bapak sebagai pelanggan pelanggan dan Ibu besar itu berusaha menuntun mereka kepada keragula untuk menghilangkan kepercayaan mereka kepada Bapak untuk memisahkan mereka dari kasih dan untuk ia menunjuk kepada catatan kehidupan mereka kepada cacat mereka ketidakserupannya dengan khusus yang telah mempermalukan kepada dosa mereka kepada semua dosa dosa yang telah digodakannya agar membuat dan oleh sebab semua ini ia mengatakan bahwa orang-orang itu adalah rakyat penyikut penyikutnya jadi petan disini menjadi penuduk dan yang dia tunjukkan adalah catatan dosa kita itu yang dia tunjukkan tapi Tuhan Yesus akan menjadi pembela kita sambil menunjukkan darahnya dan menunjukkan catatan daripada buku peringatan yang akan menjadi pembela kita akan menjadi saksi bagi kita dan dibilang bahwa kita akan sampai sini dan kita akan baca yang terakhir ini kita akan baca satu kutipan yang ini kita dari bisa kelihatan ya kita baca di paragraf ini berlalunya waktu pada tahun 1844 telah diikuti oleh masa penjubahan besar bagi mereka yang masih memegang kepercayaan kepada kebatangan Kristus dua kali satu-satunya yang melegakan yang mengangkut penegasan kedudukan mereka yang benar ialah terang yang mengarahkan pikiran mereka ke tempat kudus di surga di atas jadi yang melegakan adalah menjadi penghiburan bagi mereka ketika mereka sudah mengalami rasa malu rasa kepahitan tapi bukan pahit ini ya rasa kesedihan dan ruka cinta tapi pahit juga ya dia punya gambaran juga bisa katakan pahit bagaimana dia bilang apa manis di mulut tapi pahit di perut beberapa orang meninggalkan imannya mengenai perhitungan perhitungan di jalan sebelumnya dan menganggap kekuatan manusia atau agar kita mempengaruhi kuasa kudus yang telah memuncul pergerakan agar golongan lain yang berpegang berduh bahwa Tuhan telah mereka dalam pengalaman pengalaman mereka di masa lalu dan sementara mereka menunggu berjaga dan berdoa untuk mengetahui tindak Tuhan mereka melihat dan dengan mengikutinya oleh iman mereka terlebih tuntuk untuk melihat juga pekerjaan penutup mereka mempunyai pengertian yang lebih jelas mengenai perkabaran malah kakian pertama dan kedua dan bersedia menerima dan memberikannya kepada dunia ini amaran yang sungguh-sungguh kakian keberapa yang ketiga artinya saudara-saudara perkabaran pengadilan pemeriksaan yang sudah sedang berlangsung di surga ini merupakan fondasi iman air daripada 2300 petang dan pagi ini merupakan fondasi iman dan fondasi iman kita untuk kemudian perkabaran malah ketiga akan masuk yang akan mem mem menguatkan kita menyembuhkan kita untuk mengabarkan malaikat yang ketiga kepada amaran malaikat ketiga ke seluruh dunia ini adalah fondasi bahwa Tuhan Yesus sudah segera akan datang saat ini dia ada di bilik dia masuk sedang sedang membesikan dosa-dosa catatan dosa yang sudah diantuni kita harus afflicted soul harus menyelidiki hati dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk bisa meninggalkan dosa yang mencemari keabat di surga ini adalah fondasi karena Tuhan Yesus bisa keluar kapan saja pada waktu yang kita tidak ketahui atau Michael Wills dan dalam Daniel 12 ayat 1 dan terlasan ini kemudian kita akan bersedia untuk menerima pekabaran malaikat yang ketiga dan menamarkannya kepada dunia jadi barat sedara kita sudah sampai disini dulu nanti kita akan lanjut lagi mungkin tinggal satu kali pertemuan kita akan dengan penting jadi Tuhan kembali kita diingatkan kembali bahwa marilah kita dari Tuhan Yesus kemurahannya pandang kehidupannya yang penuh dengan pengerbanan dan pengeritaan karena kasihnya kepada kita dan kasihnya kepada Bapak dimana Tuhan Yesus merupakan satu-satunya yang mengerti betapa tinggi dan dalam karakter dan kasih Bapak yang sanggup untuk menjadi perwakilan Bapak bagi kita yang keluar dari tubuh bagi badaya atau basem daripada Bapak yang sanggup untuk menyatakan Bapak kepada kita dengan memandang kepada Kristus maka kita akan tersambung dengan pokok yang benar dan buah-buah kebenaran buah-buah roh akan dihasilkan oleh hadirnya Yesus dalam kehidupan kita dan itu akan menjadi saksi yang benar dihadapan Tuhan Yesus dan dihadapan rambat untuk nama kita akan tetap di dalam kita berbeda anak rambat anak rambat kita siang disusat dengan dua kali menerima pemilihan ada yang menambahkan untuk penitupan satu-dua orang yang menambahkan jadi kita akan kutip iya kak kita tambahkan sedikit sebelum tutup yang ada komentar tuh kutipan yang terakhir sebelum ini yang tadi di GC88 itu jadi kan kita sudah tahu pertama dari awal bahwa harus dengan iman ada iman kepada Kristus supaya dengan cara itulah kita bertobatkan dan terakhir yang diserang setan itu apa dibilang setan menimbulkan keraguan-keraguan sehingga meng apa namanya itu dia penipu besar itu berusaha untuk apa menuntun mereka kepada keraguan untuk hilangkan kepercayaan atau hilangkan iman kepada Tuhan karena kalau tidak ada iman segala satu adalah dosa sehingga kalau tidak ada iman itulah yang memisahkan kita dari kasih Tuhan seperti yang kutipan ini jadi setan tidak berusaha menuntun kita supaya tidak berbuat baik bukan begitu imannya yang dikat dari mata airnya dari mata airnya banyak orang akan berbuat baik tapi imannya dikat makanya selalu kita ini Tuhan lalu beli minyak beli ini yaitu iman righteousness oleh iman karena kalau tidak iman dengan sendirinya akan mengalir itu perbuatan-perbuatan itu bukan dibuat-buat itu semua secara naturali akan keluar iya mata airnya aja yang dikat bukan akhirnya seperti itu dan itulah pegawaran malaikat ketiga harus kita dan apalagi ya bagaimana caranya dibilang dia akan membuat scheme atau devices schemes atau devices yaitu jerat-jerat yang tidak terhitung untuk mengalihkan kita dari kerjaan keselamatan iya betul kalau jerat itu kan sesuatu yang kita kalau kita jerat itu kan kayak seperti ikan kita mau pancing itu kan kayak jerat itu seperti makanan dan seperti bagus kan tapi sebenarnya itu jebakan kamu selama ini kita belajar berbuat baik kan memang betul berbuat baik tetapi ingat yang paling penting itu imannya itu imannya itu harus ada karena kalau tidak akan sia-sia kan itulah jerat setan ya thank you kak ada lagi yang ditambahkan iya kak mau tambah yang Lali bilang tadi yang iman kan yang kita harus punya dan kalau kita lihat bagaimana untuk memperoleh iman iman datang dari pendengaran pendengaran akan firman Tuhan jadi biarpun kita berbicara mengenai iman tapi kalau kita jarang mempelajari firman Tuhan jarang merenungkan karakter Tuhan enggak bisa Tuhan Yesus datang karena Yesus datang dengan rohnya dan roh itu kan firman Tuhan jadi yang paling penting adalah belajar terus firman Tuhan mengetahui karakter Tuhan makanya salah satu yang akan salah satu yang akan diperiksakan itu tadi dibilang waste moment unproof waktu-waktu yang dibuang terbuang kesempatan-kesempatan yang disiasiakan yang seharusnya kita bisa menambahkan iman kita dengan firman Tuhan tapi yang kayak tadi Lali bilang mungkin sosial media atau gosip sana gosip sini yang tidak ada hubungannya dengan iman kita karena setan akan melakukan apa saja jipuan apa saja untuk memutuskan iman kita atau supaya saya tidak ada waktu untuk belajar firman Tuhan baik pekerjaan saya you name it anything yang akan kita put first above the word of God yang menjadi idol itulah yang setan walaupun kelihatannya oh kita kan kerja kita kan begini memang betul tapi so tidak ada waktu untuk Tuhan imannya harus di setan bilang I'm gonna cut your fate dengan tidak mempelajari akan firman Tuhan apapun itu pokoknya yang penting tidak belajar firman Tuhan I already got you kayak gitu jadi itu kita harus hati-hati sekarang karena setan akan gunakan apa saja untuk kita punya kesempatan malah kita utamakan anything else daripada firman Tuhan atau menumbuhkan iman kita kepada Yesus thank you kak Roch terang yang sudah dibuatkan bagi kita sekali lagi kalau kita ingat bahwa saat ini sedang berlaku langsung pengadilan pengurusan di surga dimana kehadiran Tuhan di dalam hati kita sangat diperlukan agar kita bisa mengalapkan pekerjaan yang selaras dengan pekerjaan Tuhan di hidup masih di surga jadi Tuhan untuk terangnya dan juga membeli amaran kegilaan bagi makhluk kita terangnya kita boleh mencari Tuhan Yesus setiap saat setiap waktu lewat para minta firmannya dan berdoa sungguh-sungguh agar kita boleh tidak tapi stay full till the end supaya kita bisa remain in the book of life di surga terima kasih saudara-saudara dan terima kasih terima kasih